Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asef Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL5240 Geologi Gunung Api. Topik 10, Dinamika dan Proses Gunung Api, Segment 3, Batu Apung. Batu Apung terdiri dari gelas vulkanik dengan vesikuler yang tinggi. Gambar berikut menunjukkan fotomikrograf TOOF dengan sortasi buruk, vesikuler yang tinggi, lapili shard dalam matriks abu berbutir halus. Komponen berukuran abu vitrik dari banyak TOOF dominan bubble wall shard bercampur dengan serpihan batu apung dan lapili. Gambar berikut menunjukkan bubble wall shard kebanyakan gelembung yang rusak atau dinding vesikel dari batu apung. Batu apung umumnya memiliki porositas tinggi sampai 90% dan densitas yang kurang dari 1 gram per cm3. Permeabilitas rendah, mengapung di air, dan berguna untuk interpretasi yang melibatkan endapan subakus. Batu apung terbentuk dalam dua jenis endmember, yaitu fragment berserat dengan tabular, vesikel suprarel, dan fragment sperikal hingga vesikel subsperikal. Batu apung mevik atau skoria umumnya mengandung sedikit vesikel speroidal. Jika jumlah melimpah, umumnya vesikel terisolasi dan tidak saling menindih. Lain halnya dengan vesikel dibasal yang saling bersentuhan sehingga vesikel saling terbuka dan saling distorsi. Persimpangan-persimpangan vesikel tersebut adalah kuspid, dengan titik bervariasi dari tajam ke sangat bulat. Vesikel yang relatif besar memiliki tepi yang bergigi halus, di mana beberapa gelembung bergabung. Pembulatan persimpangan gelembung kuspid disebabkan oleh penarikan cairan karena tegangan permukaan. Mineral pirogenik terdiri dari inteleruik penokris dan mikrolit yang diendapkan secara keseluruhan atau tertutupi kristal yang hancur, atau terpisah dari gelas. Material piroklastik mengalami pendinginan yang sangat cepat atau bahkan pendingin selama proses erupsi. Memungkinkan untuk mempelajari kristalisasi lelehan terperangkap dengan lebih baik dibandingkan dengan lava yang mengalami pendinginan lebih lambat. Selanjutnya, komposisi fase likuid dapat dilakukan pendelaian lebih baik. Dan pertumbuhan pembentukan mineral pada tekanan permukaan dapat lebih baik dipelajari dalam sistem piroklastik daripada lava. Namun, distorsi ukuran dan kelimpahan dari berbagai spesies mineral yang dicapai dalam magma mudah dimodifikasi dengan sortasi selama letusan dan penyebaran. Pertumbuhan mineral yang relatif bebas dalam magma memungkinkan pertumbuhan kristal iuhedral, karakteristik terkenal yang berguna untuk mengidentifikasi bahan piroklastik dalam sedimen non-piroklastik. Mineral khas termasuk kuasa piramidal, kristal biotip pseudoheksagonal iuhedral, bentuk plagioklas bersuhu tinggi atau tidak teratur, dan kavel spars sanidin, dan olivine iuhedral piroklast dan ampibol. Penurunan tekanan yang cepat selama letusan eksplosif biasanya menyebabkan kerusakan pada saat ejection dan impak. Dengan demikian, kristal iuhedral yang tidak rusak dan ukuran fenokris relatif jarang terjadi pada abu berbutir halus. Demikian kuliah GL5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.